Selain limba botol kaca, limba botol plastik juga sering jadi masalah sulit terurai secara alami. Bagusnya sih sampah plastik didaur ulang supaya nggak mencemari lingkungan. Salah satu jenis sampah plastik yang bisa didaur ulang adalah sampah plastik berjenis PET atau polyethylene tereftalate. Iyap, plastik dengan kode angka 1 ini paling banyak digunakan sebagai kemasan air minum sekali pakai. Botol plastik berjenis PET yang didaur ulang lagi dikenal juga dengan sebutan botol RPET. Sejak tahun 2008 lalu pabrik ini menjadi pabrik pertama di Indonesia yang mulai mengolah sampah botol plastik jenis PET menjadi botol plastik daur ulang. Serpihan botol plastik yang baru datang perlu disortir terlebih dahulu. Dengan mesin ini serpihan plastik PET murni dipisahkan dengan material-material keras seperti leher botol, bebatuan, dan kotoran padat lainnya. Pelet inilah yang menjadi bahan utama pembuat botol plastik daur ulang nantinya. Kehigienisan sangat diperhatikan. Jadi dari awal proses pencucian sampai dengan pembentukan pelet, gak ada tuh kontak langsung dengan manusia. Oh iya, perlu teman-teman tahu nih. Untuk mendapatkan kualitas botol daur ulang yang baik, diperlukan uji kualitas dari setiap proses yang dihasilkan. Pertama, ada uji kandungan air pada serpihan botol plastik. Pastikan kandungan air gak boleh lebih dari 1%. Kalau lebih, botol yang dihasilkan bisa berwarna belang seperti berkabut gitu deh. Lalu kedua, ada uji warna dari pelet yang sudah jadi. Warna dari pelet gak boleh terlalu gelap, karena bakal mempengaruhi warna botol nantinya. Dan terakhir, ada uji viskositas atau kekentalan pelet saat dilelekan. Kekentalan ini bakal mempengaruhi pembentukan dan kekuatan botol nantinya. Sip deh, pelet selanjutnya siap dibentuk menjadi bakal botol plastik daur ulang nih. Atau di sini sebutannya pre-form. Dengan bantuan mesin injeksi, pelet dicetak jadi bentuk tabung panjang kayak gini. Bakal botol seperti inilah, yang kemudian siap untuk dibawa ke pabrik pengisian air minum dalam kemasan nantinya. Untuk dibentuk dan diisi dengan air minum deh. Satu persatu, bakal botol berbaris melewati pemanas dan masuk ke dalam cetakan. Di dalam cetakan inilah, bakal botol yang sudah melunak saat dipanaskan tadi, ditiup dengan udara bertekanan sampai mengembang. Dan, taraaa! Botol plastik daur ulang berjenis PET sekali pakai ini sudah jadi deh. Nah, gimana? Walaupun plastik jenis PET disarankan untuk digunakan sekali pakai, dan berbahaya kalau dipakai berulang secara langsung. Nah, dengan proses yang sudah kita lihat tadi, bukan gak mungkin lagi deh. Semua botol plastik kemasan berjenis PET bisa didaur ulang. Dengan ide kreatif yang dibarengi kesedaran kita untuk melestarikan lingkungan. Yakin deh, sampah plastik yang berlimpah bisa dimanfaatkan jadi sesuatu yang lebih bernilai.